Halo, saya Riza, co-founder dari Coding Bootcamp Activate dan di kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit tips dan trik persiapan sebelum teman-teman join sebuah Coding Bootcamp tapi sebelum itu kita akan membahas dulu tentang apa itu Coding Bootcamp Bootcamp adalah cara atau metode belajar baru yang berbeda dengan kursus, berbeda dengan les, pembimbingan belajar, ataupun kuliah biasanya Coding Bootcamp itu sifatnya intensif dan dapat diselesaikan dengan cepat dalam waktu mungkin 2-6 bulan saja Bootcamp sendiri berasal dari istilah militer yang bertujuan untuk mempersiapkan individu-individu supaya siap menjalankan tugas-tugas negara baik itu secara mental maupun secara fisik Bootcamp ini mirip seperti TC atau training center yang dikerjakan atau dilakukan oleh atlet sebelum mengikuti sebuah kompetisi atau sebuah event seperti Olimpiade, ASEAN Game, dan lain sebagainya tujuannya adalah untuk mempersiapkan si atlet ini untuk siap terjun meraih medali sebanyak-banyaknya jadi Coding Bootcamp memang didesain untuk berjalan secara intensif, cepat, dan untuk menyelesaikan Coding Bootcamp ini bukanlah sesuatu hal yang mudah tujuannya adalah untuk mempersiapkan teman-teman untuk siap kerja baik itu secara fisik, secara skill, maupun secara mental teman-teman untuk siap menghadapi pressure di dunia kerja dan sekarang kita akan membahas beberapa tips untuk mempersiapkan diri kita sebelum benar-benar terjun ke Coding Bootcamp tips pertama, sebuah Coding Bootcamp yang sifatnya full-time tidak bisa dikerjakan atau dijalankan sambil mengerjakan pekerjaan lain seperti bekerja, mungkin side project, freelance project, atau kuliah, belajar, dan lain sebagainya jadi pastikan teman-teman memiliki konsentrasi penuh dan komitmen penuh dalam mengikuti Coding Bootcamp pastikan teman-teman bisa meninggalkan pekerjaan-pekerjaan atau semua kegiatan utama sebelum teman-teman ikut Coding Bootcamp tips kedua, kosongkan semua jadwal teman-teman selesaikan semua hutang-piutang pekerjaan yang belum selesai apakah itu misalkan pekerjaan utama, harus resign dulu, mungkin side project harus diselesaikan dulu sehingga ketika teman-teman sudah keburu join bootcamp tidak ada distraksi atau tidak ditagih pekerjaan-pekerjaan yang belum selesai nantinya dan misalkan ada teman-teman sedang ngerjain project, lagi projectan, side project, freelance project dan projectnya mungkin masih terlalu panjang untuk diselesaikan sebelum mengikuti Coding Bootcamp mungkin teman-teman bisa diskusikan dulu dengan pemberi kerja gimana caranya untuk menyelesaikan ini, apakah bisa ditunda terlebih dahulu atau di cancel dengan berbagai konsekuensinya coba diselesaikan dulu, jangan sampai ketika teman-teman sudah keburu join bootcamp lantas terganggu gara-gara ada pekerjaan yang belum selesai intinya, kurangi segala kemungkinan terjadinya gangguan baik internal maupun eksternal tips ketiga, beritahu orang-orang terdekat bahwa kamu akan segera mengikuti sebuah Coding Bootcamp yang membutuhkan konsentrasi, komitmen waktu, energi, dan biaya untuk menyelesaikan program ini jika teman-teman sudah berkeluarga, pastikan juga pasangan teman-teman mengetahui apa yang teman-teman lakukan dan minta dukungan penuh terhadap apa yang teman-teman akan lakukan atau teman-teman akan jalani beritahu juga kepada mereka, kira-kira kedepannya hasil akhirnya akan seperti apa tujuan teman-teman ingin ikut bootcamp ini untuk apa, dan setelah selesai akan keadaannya seperti apa tips keempat, siapkan mental dan pola pikir baru pada saat teman-teman ingin join bootcamp, kosongkan gelas pikiran teman-teman lupakan semua metode belajar yang sudah pernah dipelajari sebelumnya serap semua apa yang diajarkan di Coding Bootcamp kalau di activate sendiri, kita tidak hanya mempelajari tentang hard skill tentang skill pemograman, tentang berbagai hal-hal yang mendukung lainnya tapi juga kita belajar bagaimana cara belajar yang efektif membentuk pola pikir, di activate menggunakan growth mindset melatih komunikasi dan juga empathy jadi growth mindset ini adalah sebuah pola pikir yang percaya bahwa kita bisa melakukan apapun yang kita mau segala kesalahan dan kekurangan adalah hal, adalah proses yang mampu membuat kita belajar dari kesalahan tersebut sehingga kita bisa lebih berkembang intinya, buka pikiran dan hati seluas-luasnya untuk belajar hal-hal baru tips kelima, komunikasi komunikasikan segala hal yang teman-teman alami dan teman-teman rasakan jika teman-teman tidak mengerti sebuah materi katakan saja, mengakulah sampaikan kepada mentor atau instruktur atau juga kepada teman kelompok bertanya sesering mungkin karena di coding bootcamp activate bertanya bukanlah hal yang tabu tidak ada pertanyaan yang bodoh atau pertanyaan yang salah jika ditanyakan dengan cara yang tepat tentunya instruktur atau mentor di coding bootcamp activate itu sifatnya lebih ke mentor bukan guru atau pengajar instruktur akan membantu jika kita mengalami kesulitan dan jika dibutuhkan dan jika teman-teman tidak bertanya dan tidak mengkomunikasikan apa yang teman-teman alami mereka tidak akan mengetahui kesulitan yang teman-teman alami instruktur atau mentor ini mereka bukan dukun yang tiba-tiba bisa tahu kesulitan yang teman-teman hadapi jika teman-teman tidak ngomong ke mereka tips ke enam seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya coding bootcamp adalah metode belajar baru intinya coding bootcamp ini adalah metode belajar learning by doing dengan bantuan mentor atau kalau di activate kita sebut sebagai instruktur sehingga kita perlu mempelajari metode belajar baru atau metode belajar learning by doing atau belajar mandiri beberapa tips belajar pemrograman saya pernah share di sebuah artikel di blog saya silahkan lihat aja di artikel di bawah dan berhubung coding bootcamp saat ini adalah sifatnya online pelajari juga tentang metode belajar secara online atau metode belajar secara asinkronus tips ke tujuh riset dan cari tahu beberapa materi yang akan didapat di coding bootcamp teman-teman bisa melihat secara garis besar materi apa yang akan didapat dengan melihat silabus yang sudah disediakan baca beberapa buku atau artikel terkait untuk mendapatkan gambaran umum tentang materi yang akan didapat misalkan HTML, CSS, JavaScript, kemudian Node.js, ada Express.js, ada database-nya Postgre, MongoDB, Git, GitHub, Vue.js, React, React Native, Heroku, AWS, dan lain sebagainya cari tahu tentang materi-materi tersebut dan digunakan untuk apa tujuan belajar materi tersebut tidak perlu terlalu dalam mempelajarinya yang penting tahu kegunaannya untuk apa tips ke delapan pelajari materi utama dari sebuah bootcamp kalau coding bootcamp activate kita belajar materi utamanya adalah yang paling fundamental adalah JavaScript baik itu di sisi backend juga di sisi frontend tentunya dengan HTML, CSS sebagai tambahannya kemudian kita juga akan belajar untuk membangun aplikasi mobile dengan React Native yang juga menggunakan JavaScript jadi materi tentang JavaScript ini sangat diperlukan asah kemampuan fundamental JavaScript teman-teman dengan mempelajari dari buku dari online course ataupun artikel ada beberapa materi yang bisa saya rekomendasikan yang pertama adalah buku Eloquent JavaScript kemudian teman-teman juga bisa alternatifnya bisa mempelajari buku dari you.know.js atau teman-teman bisa mengikuti online course seperti online course yang disediakan oleh Codecademy atau FreeCodeCamp dan jangan lupa juga teman-teman latihan setiap hari untuk melatih kemampuan JavaScript dengan mengikuti coding ke atas service seperti codewars.com exorcism.io coderbytes ikerrank dan lain sebagainya teman-teman bisa pilih aja salah satu disini saya contohkan misalkan teman-teman tertarik untuk mengikuti codewars ini adalah sebuah service yang cukup menarik jadi teman-teman bisa login loginnya juga bisa menggunakan GitHub disini saya sudah dalam keadaan login dan kemudian kita bisa pilih di sebelah kiri menu ini bisa pilih kata dan disini ada banyak challenge-challenge yang teman-teman bisa ikuti saran saya jika teman-teman baru memulai menggunakan teman-teman bisa mulai dari 8Q saja karena ini dia kebalik ya 8Q itu difficulty yang paling mudah 1Q itu difficulty yang paling sulit jadi mulai dari yang paling mudah dulu aja misalkan kita pilih yang ini function to squaring argument yang sederhana aja sebagai contoh kita train atau train again jika teman-teman sudah pernah training ini sebelumnya disini ada instruksinya bahwa you have to write a function that takes an argument and return the square of it ini sangat sederhana jadi kalau dengan javascript disini solusi yang akan kita tulis disini ini adalah solusi yang dibawah ini adalah textnya jadi jika kita tanggil dengan square 3 maka dia akan menjadi 9 harusnya ini cukup sederhana jadi kita fullscreen aja disini kita tuliskan function square melalui sebuah parameter yaitu number dan akan return number dikali number dan ketika solusinya sudah kita anggap oke dan selesai kita bisa test disini dan dia akan mencoba bahwa 3 dikali 3 adalah 9 benar dan kemudian kita bisa attempt untuk mengirimkan solusi kita ke code wars dan sudah dinyatakan paste akhirnya kita submit oke selesai dan saya menyarankan teman-teman untuk menjalankan code wars ini sehari setiap hari dan mungkin bisa meluangkan waktu 15 sampai 30 menit untuk menjalankan 1 atau 2 challenge setiap harinya tips ke 9 bangun kebiasaan atau habit belajar pelatihan belajar dan bangun kebiasaan tersebut secara konsisten setiap harinya dari Senin sampai hari Minggu atau Senin sampai Jumat juga boleh susun jadwal di kalender teman-teman dan komit untuk mengikuti jadwal yang sudah teman-teman buat gunakan metode seperti don't break a chain yang teman-teman bisa dapatkan atau bisa baca di artikel berikut jadi kita bisa bikin atau siapkan kalender dan kita lakukan latihan setiap hari misalkan teman-teman ingin belajar belajar alokasikan waktu 15 sampai 30 menit setiap hari untuk belajar javascript misalkan atau untuk mengikuti code wars kemudian ketika sudah selesai di kalendernya di cross atau di centang seperti itu dan lakukan setiap hari jangan sampai ada yang terlewat don't break a chain dan kita juga bisa menyusun jadwal untuk kegiatan sehari-hari misalkan teman-teman bisa menggunakan editor ya text editor gitu untuk menyusun jadwal misalkan hari Senin sampai Kamis misalkan atau sampai Jumat gitu ya misalkan jam kita akan mulai kegiatan itu jam 8.30 sampai jam 9.00 itu adalah latihan coding atas code wars.com kemudian jam 9.00 sampai jam 12.00 sesi pertama bootcamp kemudian jam 12.00 sampai jam 13.00 atau jam 1.00 itu adalah istirahat dan mulai lagi jam 1.00 jam 5.00 sore mungkin itu adalah sesi kedua bootcamp dan mungkin teman-teman juga bisa mengalokasikan waktu sekitar 30.00 sampai 1.00 jam untuk persiapan belajar materi besok materi bootcamp untuk besok dan seterusnya tambahkan beberapa jadwal lainnya yang berhubungan dengan bootcamp bootcamp dan ketika teman-teman sudah cukup oke melihat apa namanya menyusun jadwal seperti ini tambahkan di aplikasi misalkan google kalender seperti ini jadi misalkan teman-teman mulai bootcamp itu di tanggal 11 mungkin ya 11 Januari 2021 teman-teman bisa double click aja disini dan kita mulai dengan latihan latihan coding ke atas disini kita bisa tambahkan juga code words misalnya atau teman-teman bisa pilih service yang lain juga dan disini kita ingin melakukannya setiap hari jadi daily kita akan lakukan daily dan kita mulai tadi di jam 8.30 sampai jam 9 pagi dan notification nya kita kasih 5 menit sebelum jam 8.30 untuk reminder dan kemudian kita save dan sekarang setiap jam 8.30 sampai jam 9 kita sudah ada jadwal ini sampai seterusnya oke dan kemudian teman-teman juga bisa melanjutkan misalkan sesi bootcamp sesi lecture ya lecture bootcamp sesi pertama sesi pagi ya sesi pagi lecture bootcamp juga setiap hari mulai jam 9 sampai mungkin jam 10 atau jam 11 ya jam 10 misalkan dan seterusnya teman-teman bisa tambahkan jadwal ini di kalender dan berikut saya akan share juga beberapa tips-tips kecil yang pertama adalah materi yang teman-teman dapatkan di kodik bootcamp itu untuk dipahami dan dimengerti bukan di hafal jadi ngoding sendiri itu bukanlah sesuatu yang perlu hafalan kita bisa dapatkan hal-hal yang kita butuhkan itu didokumentasi googling dan lain-lain jadi kode atau algoritma itu tidak perlu di hafal tapi dipahami bagaimana cara membuatnya dan dimana akan digunakan kemudian saya sangat tidak menyarankan teman-teman menggunakan metode copy-paste hindari copy-paste solusi cari solusi di google atau di stack overflow atau di tempat lain bukan hal yang salah tapi melakukan copy-paste secara buta tanpa memahami apa yang teman-teman copy dan apa yang teman-teman paste itu adalah cara yang kurang tepat baca dan pahami kode solusinya kemudian tuliskan kode tersebut dengan pemikiran dengan cara teman-teman masing-masing kemudian juga teman-teman boleh memperbanyak diskusi dengan mentor dan dengan teman seperjuangan diskusikan gimana cara menyelesaikan sebuah masalah atau tantangan atau challenge bukan mendiskusikan jawabannya atau mencontek solusi yang yang dibutuhkan atau bahkan lebih parah teman-teman memberikan contekan kepada teman-teman yang lain jadi misalkan teman-teman ditanya oleh seorang teman jangan memberikan dia solusi tapi memberikan dia bagaimana cara menyelesaikan problem tersebut dan yang tidak kalah penting jangan bandingkan progres teman-teman dengan progres teman-teman yang lain cara belajar proses belajar proses memahami sesuatu itu berbeda untuk setiap individu hindari membandingkan progres belajar teman-teman dengan teman yang lain fokus kepada diri sendiri bukan kepada orang lain oke itu aja tips dan trik dari saya bagaimana mempersiapkan kita sebelum join ke coding bootcamp semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat lebih dan kurangnya saya mohon maaf jika ada hal-hal yang ingin teman-teman diskusikan teman-teman bisa langsung komen aja di bawah atau teman-teman bisa join discord server saya dan kita bisa diskusi di sana oke sampai ketemu di kesempatan berikutnya bye bye bye